Hizbullah kembali melancarkan serangan besar-besaran ke posisi Israel pada Senin 14 Oktober. Bahkan roket Hizbullah kembali menyerang pusat kota Israel, Tel Aviv. Hizbullah mengklaim menargetkan rakan militer Israel di berbagai negara terbut. Serangan menggunakan roket salvo itu menyasar ke Israel pusat. Akibatnya, sebuah kendaraan yang terkena roket salvo meledak dan terbakar membara. Di hari yang sama, Hizbullah juga menargetkan posisi militer Israel di beberapa wilayah. Tak puas sampai di situ, roket salvo presisi juga diluncurkan ke pangkalan Angkatan Laut Stella Maris di barat Laut Haifa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.